Intro Hi guys, balik lagi ke channel kita Nah, kalau di video sebelumnya itu Kita sempat ngebahas tentang culture shock Atau lugar budaya yang kita alamin Selamat tinggal disini Di video kali ini, kita mau sharing Tentang apa aja sih yang perlu disiapin Sebagai mahasiswa dari Indonesia Yang mau kuliah disini, di Amerika Langsung aja kita mulai Nah, karena disini yang kuliah adalah mas Mungkin boleh mas sedikit ngejelasin Tentang persiapan yang wajib dikerjain Sebelum kuliah disini, apa sih? Ya, jadi emang ini kebetulan waktunya lagi pas ya Ini bulan-bulan Juli, Agustus gitu kan Jadi, mahasiswa baru yang dari luar gitu ya Luar Amerika, dari Indonesia misalkan Itu baru pada datang gitu biasanya Nah, ini yang paling krusial memang Masalah tempat tinggal gitu Nah, ini masalah tempat tinggal memang Harus pinter-pinter kita juga ya Nah, dan emang harus nyesuaiin Sama dengan budget kita juga gitu Nah, kalau memang budgetnya cukup longgar gitu Mungkin, ya mungkin lebih banyak pilihannya Tapi buat teman-teman yang mungkin terbatas gitu Nah, ini perlu dipikirin betul-betul gitu Nah, kebetulan kalau waktu itu saya tinggalnya Kita tinggalnya di luar kampus ya Jadi, kita bukan di lingkungan kampus Nah, waktu pertama kali itu ngekos Itu nemunya lewat Facebook Nah, jadi bisa jadi trik juga Kalau mau cari kos-kosan Atau nyari tempat tinggal Bisa lewat Facebook Gitu, di Facebook Marketplace Terus coba gabung-gabung ke grup Atau Facebook Communities Yang terkait dengan Housing di sekitar kota tempat Kampusnya gitu Nah, itu biasanya ada gitu Sama ya pertama Sama juga Satu lagi mungkin tipsnya adalah Coba cari-cari orang Indonesia Yang udah ada di kampus itu ya Nah, gitu Itu biasanya bakal membantu banget Kalau bisa dapet kenalan orang Indonesia Yang ada di kampus Yang akan dituju gitu Jadi bisa tanya-tanya dulu Terus mungkin bisa cari-cari bantuan sedikit Minta dibantuin Minta ngecek apartemen Ngecek rumah gitu kan Terus juga mungkin Biasanya Kebetulan kalau di Maryland Di Maryland Dan sekitar DC itu Di sini Kalau yang Muslim itu ada Masjid Indonesia ya Nah, itu bisa membantu banget Jadi Namanya Imam Center Nah Itu biasanya udah ada komunitasnya Di situ banyak orang Indonesia gitu Nah Bisa jadi referensi juga gitu Kalau mau cari-cari Kenalan Itu kalau misalnya tadi Di Facebook itu Berarti kata kuncinya itu Housing sama Nama kotanya Iya Biasanya Housing Nama kota Housing atau Nama kampus gitu Budgetnya bisa di filter ya Bisa Biasanya bisa Mungkin teman-teman Mau tau Gimana caranya ngebedain Antara Landlord Atau Yang punya kos-kosan Yang terpercaya Sama yang enggak Nah Kalau dari kamu Itu memang Lumayan Tricky ya Ya Cuman Setelah interaksi Pasti nanti ketahuan gitu Jadi ya Intinya adalah ya Perlu dicek bener-bener gitu Kayak alamatnya Karena memang Di Amerika itu Mungkin salah satu keunggulannya ya Kalau kita melihat Kalau alamat di Indonesia Kan mungkin ada gang-gang Rumah gang gitu ya Yang mungkin alamatnya Jadi sulit gitu ya Nah kalau di Amerika ini Hampir semua Kota gitu ya Udah tercover Sama Google Street Terus juga Kalau ngetik Alamat itu Lengkap gitu Jadi Pastilah Istilah gitu Nah itu kalau Alamatnya Mencurigakan Misalkan enggak ada Atau rumahnya Mencurigakan ya Nah itu harus Diwaspadai gitu Terus juga Ya Biasanya masing-masing Kota gitu ya Masing-masing wilayah Itu udah ada Harga pasarannya kan Nah jadi kalau memang Terlalu murah ya Bisa diwaspadai juga gitu Jangan-jangan Terlalu murah itu Ya Karena memang itu Ternyata enggak ada gitu Enggak ada Atau propertinya Bermasalah Oke Itu Itu perlu diwaspadai Sama ya mungkin ya Waspadai juga Kalau misalkan Terlalu diburu-buruin ya Untuk transfer uang Dan segala macam gitu Sebelum kita bisa ngecek Bisa crosscheck Dan lain-lain gitu Ya gitu sih Paling Kalau dari saya Begitu ya Jadi Ya pasti orang yang terpercaya itu Dia Track recordnya Insya Allah jelas gitu Nah ini ceritanya rumah Udah dapet ya Nah kalau memang rumah Udah dapet Ya selayaknya Orang mau pindahan ya Kesini Jadi emang harus Disiapin dokumen Dan segala macam gitu ya Visa dan lain-lain Nah kita anggap aja itu udah Udah clear ya Untuk urusan visa Karena emang Ya visa emang wajib ya Gitu Nah Jadi begitu udah datang nih Ke Amerika Nah begitu udah sampai Memang yang perlu di Mungkin yang perlu disiapin adalah Pertama biasanya Uang cash ya Antara uang cash Atau misalnya Kalau emang punya kartu kredit Nah itu mungkin lebih enak gitu Karena kartu kredit kan bisa dipakai Disini ya Gitu Atau misalkan bawa kartu debit Terus ambil di ATM Juga bisa sih harusnya Nah gitu Jadi ya Itu perlu disiapin juga Bawa uang cash Walaupun sedikit gitu ya Karena emang Walaupun disini Sebenernya udah cashless gitu Cuman Biasanya banyak pake aplikasi bisa Atau pake kartu debit Kartu credit bisa Cuman ya Kadang-kadang masih nemu aja gitu Tempat-tempat dimana Cash itu Gak tergantikan gitu Jadi tetep bawa gitu ya Misalkan nanti Butuh ngetip orang Atau misalkan Butuh coin atau apa gitu Nah itu sih Terus Nah begitu udah nyampe Paling yang perlu disiapin lagi adalah Travel adapter ya Nah disini memang Colokannya beda dengan Di Indonesia gitu Jadi waktu pertama kali datang kesini Kebetulan saya gak siapin travel adapter Dan hp segala macem itu udah hampir mau mati gitu Nah kebetulan nyampe nya malem Nah itu jadi perkara lagi Jadi harus nyari-nyari Kemana gitu harus beli travel adapter Nah terus disini mungkin Ini pengetahuan juga ya Jadi disini Kalau untuk Mungkin untuk supermarket gitu ya Supermarket dan lain Itu Ya kayak supermarket ya Bener ya Ya untuk supermarket itu ya Ada beberapa ya Yang kebetulan mungkin Terkenal gitu ya Jadi waktu itu Saya juga Aku juga salah tuh Nyari supermarket nya Jadi aku mau nyari travel adapter Tapi datangnya ke Lidl gitu Lidl itu cuma jual grocery store Buat makanan Bahan makanan gitu Jadi mereka gak jual elektronik gitu kan Nah itu juga perlu dipelajarin Jadi dicari tahu gitu Di daerahnya itu Yang tersedia apa gitu Misalkan untuk elektronik Apa yang ada disana gitu Terus kalau misalkan Untuk supermarket nya Apa yang ada gitu Nah itu perlu disiapin juga gitu Jadi Sewaktu-waktu butuh Nah itu jadi tahu Harus kemana Walaupun sekarang Semuanya udah bisa dibeli online ya Ya walaupun bisa online Oh ya untuk online nya juga Memang disini Bedanya dengan di Indonesia adalah Ya untuk online nya memang Ya Mungkin lebih praktis di Indonesia ya Karena ada gojek Ada grab gitu Jadi kalau untuk Same day service Instant service gitu Lebih mudah Dan lebih murah ya Kalau di Indonesia ya Kalau disini mungkin kalau minta Instant gitu Untuk service seperti itu Ya agak-agak lebih mahal gitu ya Ada Ada cuman Lebih mahal Iya ada cuman Lebih mahal gitu Gitu sih Oke Lanjut ke poin selanjutnya Nah mungkin Untuk poin selanjutnya adalah Rekening bank ya Jadi begitu nyampe disini Itu rekening bank Sama Oh sebentar Bukan rekening bank Nomor telpon dulu Nomor telpon Dan rekening bank gitu Nah Nah ini memang Biasanya kita butuh Nomor telpon dulu Karena Nomor telpon Itu nanti yang dipakai Buat di rekening bank gitu Nah Disini memang ya Kalau udah di Amerika Kita Mereka kenalnya nomor telpon itu Ya nomor telpon lokal sini gitu ya Yang hanya Berapa digit 240 Ada 8 digit ya kurang lebih Nggak 8, 9 ya 9 ya 9 ya Ya jadi hanya 9 Sampai 10 digit gitu ya Untuk nomor telponnya Nah Jadi itu perlu disiapin juga Nomor telponnya Kebetulan kalau kita Pakainya itu Min Mobile ya Nah waktu itu Min Mobile nya Biasanya ada sih Di target gitu ya Target itu supermarket Nah di supermarket target Itu ada Terus Kalau pesen online juga ada Waktu itu kebetulan Aku pesen online Buat Min Mobile nya Gitu Pesen online Jadi butuh beberapa hari Baru dapet tuh Nomor Apa Kartu SIM Dan bisa aktifasi nomor telpon Gitu Nah habis itu baru bisa bikin Rekening bank Nah untuk bikin rekening bank Itu sebenarnya simple ya Kalau disini Yang pertama mereka Biasanya butuh Kartu Sorry Butuh identitas diri Nah karena kita Bukan orang Amerika Jadi kita pakainya Paspor Nah terus Paspor Mereka butuhnya Paling nanti Paspor Visa Terus Mungkin dokumen Keimigrasian Gitu Kalau Kita waktu itu Pakain DS 2019 Nah mungkin tergantung Visanya ya Gitu Kalau F itu I I 2019 Atau apa gitu Nah Mereka biasanya butuh Itu aja tuh Jadi gak Jadi gak Gak ribet lah Cuman Berapa dokumen itu Sama nomor telpon Udah bisa dapet Rekening bank Gitu Dan Rekening bank Disini juga Beda ya Kalau di Indonesia Begitu buka Langsung Store kan Nah kalau disini Buka dulu Nah nanti Udah jadi dulu Gitu Jadi nanti dikirim Kartu debitnya pun Dikirim lewat Surat ya Lewat post Lewat post Nah begitu udah dapet Baru kita bisa isi Eh baru kita isi Gitu ya Baru deh gitu Jadi gak wajib diisi duluan Gitu Jadi kalau kita bikin Tapi gak ada isinya pun Bisa Untuk di awal-awal Gitu ya Pinnya juga Dikirimnya terpisah Ya Biasanya di post Terus pinnya Dikirim terpisah Gitu Iya Jadi Biasanya kalau udah punya Nomor telpon Nomor HP Udah Ini sih Nomor telpon Terus Rekening bank Itu udah Udah jauh lebih baik Gitu Udah lebih mudah Kalau mau ngurus apapun Gitu Nah Terus kebetulan juga Kalau misalkan Teman-teman yang mau nyetir Gitu ya Nah ini bisa mulai disiapin Dari Di Indonesia Maksudnya begitu Nyampe gitu ya Disiapin gitu Nah Biasanya butuh SSN nih Jadi tergantung nih Kalau SSNnya itu Yang pasti tadi SSN Nah SSN apa Pekanjangannya Social Security Number Nah buat teman-teman Yang ngerasa Butuh tahu Untuk Lebih detailnya Tentang izin Mengumudi Surat izin mengumudi Di Amerika Itu boleh Tulis di kolom komentar Kita bakal bikin Video tambahannya Nah terus mungkin Selanjutnya Kalau emang Teman-teman ya Ada niat buat Disini Nyampe di Amerika Terus nyetir gitu Nah ini mungkin Bisa disiapin Kebetulan Di Maryland itu ya Kemarin Aku coba bikin SIM juga Nah itu Ternyata disini Ya memang Kalau udah punya SIM di Indonesia SIM A gitu Nah itu sebenarnya In general ya Ini tergantung Statenya ya Cuman kalau di Maryland Itu diterima gitu SIM A kita Jadi Kita gak Gak bakal disuruh Dari awal gitu Karena kalau dari awal Itu harus bikin Learners Permit dulu Jadi kayak izin SIM sementara Buat orang yang baru Belajar gitu kan Terus dikasih SIM sementara Dan lain-lain gitu Nah ini kita gak Kita perlu tes Tapi kita Bukan Orang yang baru Bisa nyetir gitu Dianggapnya Nah itu kebetulan Kemarin Yang diputuhin adalah Translate dari SIM kita gitu Jadi kalau teman-teman Punya SIM A Itu bisa disiapin Translate-nya sih Kemarin Kebetulan yang Aku translate Terus minta legalisasi Di KBRI gitu Nah ini bisa dicoba juga Mungkin SIM A-nya Ditranslate Terus dibawa Hasil translate-nya Dari Mungkin dari notaris Atau kalau Dekat dengan KBRI Atau konsulat Bisa minta ke mereka gitu Buat dilegalisasi Atau mungkin Kalau punya SIM internasional Bisa coba dibawa juga gitu Nah itu dia Terus juga nanti Begitu nyampe Coba di cek deh Teman-teman itu Bisa dapet SSN gak Jadi SSN itu Social Security Number Nah itu kalau misalkan Teman-teman bisa dapet Nah itu jauh lebih Jauh lebih baik gitu ya Karena itu Nomor SSN itu Di Amerika dipakai Dimana-mana gitu Jadi kalau di Indonesia Orang punya KTP ya Kalau disini itu Ya Social Security Number itu Jadi kalau kita punya itu Urusan kita lebih gampang gitu Jadi kalau misalkan Mau bikin SIM Terus bikin credit card Atau ngurus pajak Dan lain-lain itu Gampang kalau udah punya Gitu Tapi ya itu tergantung gitu Enggak semua orang bisa bikin ya Jadi kalau Enggak ada urusan Atau enggak ada Enggak bisa kerja Di Amerika Biasanya enggak bisa bikin Tapi itu bisa di cek ulang ya Gitu Nah jadi kalau Mau Dapet SIM ya Perlu di cek Seperti apa gitu disini Di aturan dari State-nya masing-masing Jadi itu bisa Ada situsnya enggak Ada jadi Masing-masing state Biasanya udah punya Buat situs bikin Apa ya Kayak Departemen transportnya Sendirilah gitu Oke dan mereka ada Kayak Rekomendasi Sekolah Mengemudinya Masing-masing ya Oh iya Iya itu dia Jadi kemarin Cuman butuh Sekolah 3 hours Alkohol and drug Drug course gitu Nah itu bayar online Kursusnya Dapet nanti suratnya Terus lebihnya Udah bisa Ikut tes gitu ya Tes tertulis Tes praktek Terus dapet SIM-nya Itu kalau Kalau di Maryland Gitu Oke Ya mungkin itu dulu ya Itu dulu Buat Persiapan Wajib Mahasiswa Indonesia Yang mau Tinggal di Amerika Apalagi mungkin yang Kuliahnya di sekitar Maryland Sini mungkin bakal Lebih relate lagi ya Kalau misalnya Ada yang mau Nanya Mau kita sharing Lebih detail lagi Tentang Dari poin-poin Yang kita jelasin Atau ada poin lainnya Boleh Tanya aja Di kolom komentar Atau DM kita Di Instagram Kita Kayak gitu aja Semoga Video kita Hari ini Bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you Buat yang udah support Channel kita Bye-bye Bye Woohoo selamat menikmati